Si Jawa Barat atas saran daripada para ulama yang kemarin bertemu dengan kami pemerintah yaitu membuat tim untuk tabayun atau check and recheck tentang berita yang viral di Pedia Medsos tentang apakah tentang masalah muamalah apakah masalah tentang akidah ataupun yang lainnya Nah setelah itu hasilnya akan dirubuskan dan akan ditindaklanjuti tindak lanjut daripada hasil investigasi Pemprov sudah punya kisih-kisihnya dari para kiai kalau hasilnya A begini tindak lanjutnya kalau hasilnya B begini tindak lanjutnya bahkan ada HP ekstrim udah saja katanya laporkan ke aparat toh anu-anu juga pelecehan dan nyele kita kan nggak bisa seperti itu siapa tahu kan yang berada jadi medsos kan yang namanya medsos bisa hoax atau hoax bisa dipotong-potong ataupun yang lainnya maka tidak bisa membuat sebuah keputusan sebelum ada apa tabayun itu yang disarankan dan diputuskan oleh Pak Gubernur dalam mengantisipasi keramaian medsos tentang aja itu sudah coba ke ponpes saya sendiri sudah berkomunikasi kemarin-kemarin seperti itu tetapi hasil daripada saya berkomunikasi tidak bisa disampaikan disini nanti aja hasil resminya yaitu mungkin Pak Gubernur sebagai pimpinan kami yang menyampaikan ABCDG webnya saya bisa menyampaikan bahwa Pemprov membuat tim karena sudah disampaikan Pak Gubernur saya wakil untuk ini tim sendiri sudah bergerak belum sih Pak Bu kan diharapkan secepatnya karena kalau dibiarkan juga takut terlalu merebar makanya secepatnya untuk bergerak harapan kami kepada masyarakat umat Islam untuk percaya saja kepada kami Pemprov Jawa Barat menangan ini jangan main hakep sendiri apalagi demo-demo yang rame-rame kalau banyak orang kan sulit terkadang dikendalikannya begitu itu tim dari mana aja Pak yang mau demo saya nggak tahu ya yang jelas ada hawar-hawar kabar burung katanya mau ada demo lagi hari hari anu gitu oleh karena itu saya berharap untuk tidak melaksanakan semacam percaya kepada kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat Insya Allah Pak Gubernur akan bijak bijaksana dan norma serta normatif pun akan dijadikan payung hukum dalam membuat sebuah keputusan harapan kami kita sebagai seorang muslim mari kita jaga pondok pesantren citra dan martabat serta marwah pondok pesantren pesantren sebagai benteng agama pilar akidah tempat estafat keilmuan agama seperti itu mari kita jaga kemudian juga harapan kami pengelola pondok pesantren orangnya pun ya jangan yang aneh-aneh lah yang biasa-biasa aja juga harus menjaga citra pesantren itu sendiri jadi saling masyarakat menjaga orang pesantrenya pun tidak ada melanggar tentang agama dan dari gama itu yang kami harap Pak Satgasnya dari mana aja sama ada berapa saya tidak bisa menyebutkan yang jelas saya waktu itu ikut rapat yang hadir adalah menjelamat kemudian kementerian agama kemudian juga dari baznas dan pimpinan-pimpinan ormas Islam yang banyak sekali bukan hanya NU Muhammadiyah Persis tetapi semua yang ada di Jawa Barat itu ikut pimpinan-pimpinan ormas dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang tidak masuk ormas tidak masuk kepada MUI struktur dan yang lainnya juga ikut dan juga ikut menyampaikan tentang hal itu bahkan dari pihak ulama sendiri ada yang mengkhawatirkan dulu aja Pak Sudirah Dharma Ali ini kata sebagai Menteri Agama tidak selesai dulu juga ya saya bilang jangan berprasangkabuduk dululah sama Pak Gubernur Insya Allah Pak Gubernur akan membuat sebuah keputusan yang arif dan bijaksana dan masalah untuk kita semua kalau pihak keamanannya ada Pak pihak keamanannya ada masuk ya itu dengan sendirinya nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya langsung masuk kalau keamanan kan itu dengan sendiri awas saya harus dipahami juga kehadiran keamanan disitu bukan pro kepada situ kepada yang lain kan untuk mengamankan biar tidak terjadi kalau ada hal yang tidak diinginkan Pak kalau dari pemerintah sendiri sulit nggak sih Pak masuk ke Al-Jaitun Pak? Nggak saya juga kemarin masuk ke situ tanpa jadwal tanpa apa saya yang lakukan saya seperti itu tapi saya tidak tahu ya kalau orang lain tapi yang jelas saya bisa masuk kemarin tidak ada jadwal sebelumnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah menonton